Hai assalamualaikum sobat quest jumpa dengan kita nih biasa nih toko Trijaya Pondolabu dengan channel kita Eko bekasnya ada pengerjaan sepeda United SL7 ini modelnya nih cakep nih Slopee jadi pakai 26 bisa 275 juga bisa pakai 29 juga bisa nih jadi pakenya inner kabel ini seri yang warna merahnya kalau di toko kita ada warna biru harganya memurahnya sampai 1,5 paling 1,1 setengah kalau nggak salah jadi udah dia udah itu juga jadi headsetnya itu udah keren dia model sekarang jadi bagus dibawa ke puncak juga kuat ini biasa toko Trijaya itu ramainya itu kadang-kadang habis tuhur jadi kalau habis tuhur itu kadang-kadang antri banyak karena kita konsepnya itu semua sepeda kita terima sepeda murah sepeda bagus bahkan sepeda bocah juga kita terima pokoknya namanya pasar kita berbangun dengan masyarakat tidak ada kata sombong bagi kita sepeda karbon juga kita kerjain semua nah ini tadi dari ini sepeda awalnya tuh jayon cuman ini buat putranya jadi agak pendek dia modelnya jadi diganti framenya ini dengan Pak Ion ini yang ngerjain nih ah tuh pasang roda depannya itu tapi Ojo Lali bagi orang-orang yang baik yang video saya lewat ya bagi-bagi subscribe-nya kita berbagi nikmatnya berbagi itu luar biasa bunyiin loncengnya syukur-syukur komen yang baik-baik ya kalau nyari framenya juga bisa kita punya framenya juga cuma kita tinggal warna biru ini udah taper jadi headtubenya gede dia jadi pakai frame lama juga pakai fork lama juga bisa ada adaptornya adaptornya itu paling sekitar seratusan kemudian ini modelnya itu inner kabel jadi kabelnya itu di dalam tapi agak setengah nggak full kebelakang jadi nih komponennya juga komponen bagus ini worknya pakai Fox krengnya SLX rd ya rd udah jadi udah bisa itu bos udah jadi itu kemudian rd-nya simbisimano diore xt kemudian fd-nya juga diore xt krengnya SLX rd-nya juga SLX loh kalau sekarang mah luar biasa harga komponen itu harganya mahal banget ya karena udah SLX itu posisinya itu di atas eh di bareng sama keluarganya simbano Z kalau simbano Z itu buat sepeda sepeda AM yang double suspensi dia kelas menengah kalau dibanding dengan SRAM itu jx dia kalau X9 kalau si eh SRAM ZUZO iku diore xt nah diore xt tuh wah loh jadi untuk kelas menengah udah masuk antusias atau hobi ini jadi kalau sepeda lama itu kadang-kadang sprocketnya baru kotor fd-nya kotor juga tadi udah udah ada bonnya tadi supos masuk itu eh udah bawa pulang gitu standar masuk kemudian lalu openan satu doang kanan doang bos kanan doang iya 2 meter 2 meter sama bleeding sama olive nggak ada udah 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 cakep tadi suaranya bos kita itu mendunia suaranya mendunia ya namanya kadang-kadang kan kita nonton politik bosen nonton bola bosen nonton-nonton pengen sepeda karena sepeda itu udah sekarang udah masuk gaya hidup yang tadinya males-males goes ya bisa goes lah semangat lagi karena goes itu jadi kebutuhan sekarang jadi buat kesehatan jadi kalau goes rutin sehat jantungnya kalau jantungnya sehat itu kan dia mempah mempah darah kemudian masuk ke ginjal disebarin itu terus darahnya tuh masuk ke hati masuk ke limpa masuk ke penjuru tubuh terutama masuk ke otak jadi otaknya bukan otak-otak lagi jadi otaknya dia jadi sehat otaknya jadi sehat jadi otaknya jadi pikirannya jadi bersih jernih karena aliran darahnya itu lancar yang tadinya mungkin gampang emosi kalau goes sepeda ya Insyaallah ya lebih dingin coba dah apalagi goes rame-rame barang keluarga udah family time kan sama istrinya sama putra-putranya muter-muter komplek wah indah banget nikmat mana yang tadi dusakan kalau luar biasa ya kalau orang kota itu mainannya sepeda kalau orang daerah ya maaf ya ya lebih condong ke kendaraan yang lain karena kan kalau orang kota udah bosen naik mobil ya toh bosen naik motor naik sepeda ini pemasangan kelengnya setelah yang dibersihin jadi dipasang dulu keringnya ini ya HT2 SLX Shimano jadi kalau Shimano jadul itu materialnya itu bagus banget jadi kadar plastiknya itu sedikit jadi aluminium beneran aluminium yang mulet ya jadi boleh dibilang kebakar aja dia nggak meleleh aluminium jadi udah campuran apa kita juga nggak nguasain itu namanya untuk Shimano SLX ini ya luar biasa kuat banget wah itu tadi ada apa itu debu apa itu ini pemasangan FD pemasangan FD jadi FD nya juga pakai yang lama udah kita bersihin Shimano diore XT jadi jaraknya antara centring dengan FD itu ya enggak tiga mili lah kalau dibilang kalau gampangnya setengah cm lah jadi mudah dia jadi ngopernya itu enggak nyangkut dikering kalau terlalu pendek enggak boleh terlalu tinggi juga enggak enggak boleh bisa copot selepas nantinya Bumai FD nya udah dipasang tarik kabelnya dipasih ini sebetulnya ada teknik masang kabelnya cuma kalau di videoin terlalu lama ini setting RD nya ini maaf ya sudut gambarnya kurang yang bagus kadang-kadang ngambilnya karena nggak pakai kamer ramai pakai HP jadul ini HP ini pemasangan rantai-rantainya udah kita bersihin jadi kadang-kadang dioper itu padahal pakai Shimano bagus cuma kadang-kadang nggak bisa dioper karena nggak bisa semut nyangkut-nyangkut itu karena rantainya kotor jadi kebanyakan oli terus ke debu-debu jalanan pade kopi pade kopi jadi nyangkut jadi nggak bisa semutnya gila gitu gandul aturan dioper bisa mudah tapi ternyata enggak bisa karena rantainya kotor ya bawa-bawa aja ke bengkel kalau kita servis ringan itu setting FD setting RD kemudian setting rem ngecengin setang paket hemat 40.000 rupiah 40.000 rupiah itu kalau dolar itu ya dua dolar setengah kali ini 15.000 wajinya 30.000 tuh tambah 10.000 ya dua dolar setengah jadi kita 40.000 rupiah jadi sepeda udah layak pakai lagi semua sepeda sepeda bagus segitu peda biasa biasa juga segitu namanya kita pasar jadi murah-murah saja set ya tuh dia udah-udah mulai lonceng banyak Maxis untuk Maxis tipe ini Maxis yang asli yang kepar ini harganya kurang lebih sekarang 430.000 untuk Maxis yang kepar ini cross make ini jadi tipe-tipe ini tipe paling bagus di Maxis ini jadi asfal bisa koskantri juga bisa batu-batu juga masih 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 cocok untuk daerah-daerah depo Jakarta ada depo lah apalagi ini jari-jarinya tuh rupanya pada kendor jadi kalau style jari-jari kalau model pelek kayak gini tuh mudah jadi nggak usah dicopotin nggak usah dilepas ban luarnya langsung aja jadi apa tapi diserahkan pada orang yang jago ya jadi dia bisa tepat kalau belok kanan keceng yang kiri kalau belok kiri ya kencangan yang yang kanan jadi harus akurat pengerasanya harus akurat pengerasanya harus akurat jadi pengerasanya harus ngepas nah kita masuk nggak jadi ya biasanya kalau pemasangan pertama dicoba kurang-kurang dikit gampang ada puterannya tuh di shifter tuh di gunung shifter itu ada putaran jadi kalau nggak bisa naik puter aja ke arah jarum jam kalau nggak usah turun berbalik aja arahnya di shifternya itu kan ada tuh ada kayak tuner gitu tuh ini jari-jari dikeras-kerasin untuk yang belakang itu harus keras banget karena kan untuk beban badan apalagi kalau orang sekarang orang itu Alhamdulillah Indonesia makin jaya orangnya subur-subur beratnya 60 kg 80 kg berat-berat banget itu keras-kerasin lagi jari-jari-jari-nya ya Jolali bantu-bantu apa ya subscribe-nya jadi apa jadi sama-sama berbagi berbagi dengan kebaikan jadi kalau kitanya semangat ya terus kita berbagi karena ini walaupun enggak tutorial sehingga enggaknya ya pemain sepeda tuh ngerti Oh caranya begini caranya begini kita sudah dari jari-jari ya jadi jari-jari sudah harus tepat harus keras jadi sama-sama harus keras semua dia kok cepat-cepat jangan ceng-cengin semua rata puter serp udah bagus udah jadi tuh udah jadi tuh rupanya tuh cepat banget kemudian dikeras-kerasin lagi tapi dipastikan lagi bau pegangan baut-bautnya dikeraskan supaya enggak lupa enggak dol jangan terlalu keras juga nanti dol bahaya wakil di biasa segini aja makasih padi harus pas recek lagi FD-nya sebelum di sebelum dicoba ini kan kalau jaman dulu itu seproketnya tuh 1128 atau enggak 30 keringnya itu 48 paling kecilnya itu 22 jadi triple kalau sepeda sekarang itu enggak e-12 speed yang belakang itu sembilan yang paling kecil yang gede-nya itu 52 Rangnya 36 tapi untuk ukuran roda 29 kalau enggak 275 kalau untuk 26 ya Allah Masa Allah sebetulnya plus minus kalau depan single itu itu berapa lo biasanya udah gini aja cuma kadang-kadang perawatannya ekstra dia ah udah jadi udah siap tepur terus Hai itu kawan-kawan kita itu mas hadir semua itu ada apa yang lupa di lupa minto ane di coba makawan kita nasi Aceh ini test drive nih terus bedanya wuis jumping ah cakep jadi tuh ah ini yang punya kita nih harganya paling 1,2 kalau SL7 cuma warna birunya nih biru jes Oke terima kasih ditunggu subscribe-nya terima kasih atas terus kesabarannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton